Selamat datang di channel youtube Ahmad Isrohil Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal PAT Penilaian Akhir Tahun Kelas 11 Matematika Wajib Soal ini diambil dari soal PAT tahun 2018-2019 Atau tahun kemarin di Kabupaten Lambangan Jawa Timur Kita mulai dari soal pertama Soal pertama diketahui suku ke-8 sama dengan 23 Dan suku ke-20-59 dari suatu barisan aritematika Maka suku ke-10 adalah Maka begini cara cepatnya Untuk mencari B Mencari B ya Itu gini aja B itu sama saja dengan U yang tinggi berapa? 59 berarti 59 Dikurangi yang bawah berarti 23 Dibagi dengan 59 miliknya suku berapa? 20 23 miliknya 8 Berarti 36 per 20 ke-8 12 Berarti B nya berapa? Kan ini 36 B nya 3 Padahal ditanya adalah suku ke-10 Di sini ada suku berapa? 8 Maka U 8 Ditambah berapa? 8 naik ke-10 kan naik 2 Maka dia ditambah dengan 2 B U 8 nya 23 Plus 2 B nya 32 kali 36 6 tambah 23 29 Jawabannya C Nomor 2 Diketahui barisan geometri suku pertama Maka di sini suku pertama Maka A Suku ke-5 AR AR pangkat berapa? AR pangkat 4 sama dengan 5 A nya berapa? 80 80 R pangkat 4 sama dengan 5 Maka R pangkat 4 sama saja dengan 5 per 80 Atau 1 per 16 R pangkat 4 1 per 16 Maka R pastilah 1 per 2 Padahal yang ditanya adalah suku ke-3 U 3 berarti AR pangkat 2 A nya adalah 80 R nya setengah Pangkat 2 Berarti di sini 80 1 per 4 80 kali 1 per 4 20 Jawabannya A Sekarang nomor 3 Diketahui suku ke-3 dan suku ke-5 Dari aritematika Berarti kan U 3 Adalah 18 U 5 Adalah 24 Cara nyari B nya sama kayak tadi Karena ini aritematika ya 24 Min 18 24 miliknya U 5 18 miliknya 3 Berarti 6 per 2 Berapa Berapa? 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 Tapi kita butuh A Karena diminta jumlah 7 suku pertama Berarti begini A nya kita cari dari U 3 U 3 itu kan sama saja Dengan A Plus 2 B Ini sama dengan 18 A nya belum tahu B nya 3 2 kali 3 6 sama dengan 18 A sama dengan 12 Ditanya jumlah 7 suku pertama Berarti S N S N itu N per 2 2 A Plus N Min 1 B N nya adalah 7 Maka disini S 7 sama dengan 7 per 2 2 kali 12 Plus N 7 kurangin 1 Berarti 6 B nya 3 Berarti 7 per 2 24 Ditambah 18 Berarti 7 per 2 Sama saja Di ini 42 42 Dibagi 2 sama dengan 21 Berarti 7 kali 21 Berarti 1 4 7 1 7 Kita selesai Kita ketahui Suku 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 kedua Dan kelima Deret Geometri Sekarang kita masuk Di geometri 3 Ini merupakan Suku kedua Ini U 2 Ini U 5 Jumlah 5 Suku pertama Logika Berfikir kita Kalau ada U 2 Ini 3 Ini 2 4 Ini U 2 Ini U 5 Seperti itu Mudah Sebenarnya Dikali 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 Seperti itu Tapi kita pelan Pelan Begini Ini Sudah ada Betikin Aja Caranya U 2 Itu kan Sama AR U 5 Itu sebenarnya AR Pangkat 3 Maka gini U 5 AR Pangkat 4 Sorry AR Pangkat 4 Per U 2 Itu AR Ini 2 4 Dibagi 3 Coret Ini kan AR Pangkat 3 8 Berarti AR Sama Dengan 2 U 2 Itu kan AR AR Sama Dengan 3 AR 2 Maka A Kali 2 Sama Dengan 3 A Sama Dengan 3 Per 2 AR Ketemu Padahal S N Itu kan Sama Dengan AR Pangkat N Min 1 Per R Min 1 Kan Seperti Ini kan Ditanya S 5 Maka A 3 Per 2 2 Pangkat 5 Min 1 2 Min 1 3 Per 2 Pangkat 5 Itu 3 2 Min 1 Per 1 Jadinya Sama Saja Dengan 3 Per 2 Kali 3 1 Berarti Ini kan 9 3 2 9 3 2 Sama Saja Dengan 4 6 5 Jawabannya Lanjut Jumlah Tak Hingga Deret Geometri 18 6 2 2 3 Dan Seterusnya Berarti kan Gini S Tak Hingga Itu kan Sama Saja Dengan A Per 1 Min R A Berapa 18 1 R Berapa Disini R Berarti 6 Per 18 Berarti 1 Per 3 Berarti Disini R 1 Min Per 3 Berarti 18 Per 2 Per 3 Atau 18 Kali 3 Per 2 Coret Coret 9 Kali 3 2 7 Jawabannya E Sudah Nomor 6 Limit Limit X Mendekati 2 Kalau 2 Dimasukkan 2 4 4 Dikurangi 10 Ini 0 0 0 Tidak mungkin kan Maka langsung Kita pakai Turunan Ini Sama Saja Limit X Mendekati 2 Bisa pakai Turunan Bisa pakai Perfakturan Oke Saya kira Mau pakai Perfakturan Ada apa Apa ya Atau Turunan Masuk Misalnya Turunan Maka X Kuadrat Dituruni Jadi Berapa 2 X Min 5 X Jadi Min 5 Per X Kuadrat Jadi 2 X Plus 2 Turunan Atas Turunin 2 Turunin Selesai 2 Dimasukkan 2 Kali 2 4 Min 5 2 Kali 2 4 Plus 2 Jawabannya Min 1 Per 6 7 Nah Seperti ini Tidak Boleh Ini kita Jabarkan dulu Limit X Mendekati 0 Sama Kan Penyebut X Min 2 X Kuadrat Min 4 Maka Disini Sama Saja Dengan 2 X Plus 2 Ini Jadinya X Kuadrat Min 4 Min 8 Per X Kuadrat Min 4 Sama Kan Penyebut Jadinya Ini Limit X Mendekati 0 2 X Plus 4 Min 8 Per X Kuadrat Min 4 Atau Bisa Saya Tulis Limit X Mendekati 0 2 X Min 4 Per X Kuadrat Min 4 X Nya Kan 0 Nah Ini Nol Ini Kayaknya Nggak Nol X Ini Harusnya Berapa 2 Ini Soalnya Harusnya 2 Ini Ketika Kita Faktor Kan Jadinya Kan Gini Limit X Mendekati 2 Ini 2 Kurung X Min 2 Ini X Kuadrat Min 4 Berarti X 2 X Min 2 Nah Maka Ini Kan Sama Coret Coret 2 Dimasukkan Berarti 2 2 Plus 2 Berarti 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Berarti 1 2 Besar Soalnya Diganti X Mendekati Nomor 8 Nilai Dari Limit X Mendekati 3 Maka Atas Diturunin Bawah Diturunin Ingat Ketika Ada Y Sama Dengan Akar Sesuatu Turunannya Turunannya Apa Sesuatu Diturunin Dibagi 2 Akar Sesuatu Seperti Ini Maka Disini Limit X Mendekati 3 9 Turunannya 0 Min X Quadrat Berarti Min 2 X Per 4 0 Min Akar Ini Min X Quadrat Plus Tujukan Sesuatunya Ini Maka Dia Jadinya 2 X Per 2 Akar X Quadrat Masukkan X 3 Berarti Jadinya Min 2 Kali 3 Per Min 2 Kali 3 Per 2 Akar 3 Quadrat 9 9 Tambah 7 16 Atau Bisa Saya tulis Min 6 Per Min 6 Per 8 Atau Min 6 Dikarikan 8 Per Min 6 Selesai 9 Nah 9 Disini Ini Langsung Saja Ini Pakai Turunan Kalau Pakai Turunan Bagaimana Dimit X Mendekati 2 Berarti Apa 3 X Quadrat Min 4 X Ini Diturunin Atas Turunin Bawa Juga Turunin Berarti Berapa 2 X S Masukkan Berarti 3 Kali 4 Min 4 Kali 2 2 Kali 2 Ini 12 Kurangi 8 Berarti 4 Per 4 Selesai 10 10 Limit Limit Turunkan Lagi Berarti Ini Bagaimana Limit X Mendekati 2 Berarti 4 X Pangkat 3 Min 8 X Per 2 X Plus Berapa 2 2 Pangkat 3 Yaitu 8 Berarti 4 Kali 8 Min 8 Kali 2 Per 2 Kali 2 Plus 4 Berapa 3 2 Min 16 Per 4 Plus 4 Jadinya 16 Per 8 2 Besar Selanjut Nomor 11 Dikatui F X Sama Dengan 3 X Pangkat 3 Plus 4 X Plus 8 Maka F Aksen 3 Berarti Gimana F Aksen X Berarti Berapa 9 X Kwadrat Plus 4 Jadi Kalau F Aksen 3 Maka 9 3 Pangkat 3 Plus 4 3 Pangkat Sorry Ini Pangkat 2 Ya Ini Kan Sudah 2 Sorry 3 Pangkat 2 11 9 X 9 8 1 Tambah 4 8 5 Lanjut 12 Sli Pertama Garis Singgung Kurva Maka Kita Pakai Turunannya Ini Maka Y Aksen Ketika Ada Y Sama Dengan U Per V Maka Y Aksen Sama Dengan U Aksen V Min V Aksen U Per V Kwadrat Nah Disitu kan U Sama Dengan X Kwadrat Maka U Aksen Sama Dengan 2X V Sama Dengan Akar X Min 1 Maka V Aksen Sama Dengan X Min 1 1 Per 2 Akar X Min 1 Sehingga Y Aksen Sama Saja Dengan U Aksen U Aksen X Min 1 Akar Dikodrat Jadi X Min 1 Disitu P 2 4 Maka M Sama Dengan X Dikanti 2 2 Kali 2 Akar 2 Min 1 Min 1 Per 2 Akar 2 Min 1 Kali 2 Kwadrat Per 2 Min 1 Berapa Disini 4 Min 4 Dibagi 2 Per 1 Berarti 2 Gradientnya 2 Y Min Y 1 Sama Dengan M X Min X 1 Y Satunya 4 X Satunya 2 Maka Y Min 4 Gradientnya 2 X Min 2 Y Min 4 Sama Dengan 2 X Min 4 Berarti Y Min 2 X Sama Dengan 0 Selesai Nomor 13 Untuk Nomor 13 Disini Grafik Fungsi FX Sama Dengan 1 Per 3 X Pangkat 3 Plus X Kwadrat Min 3 Plus 1 Turun Kalau Turun Maka Ini Diturunkan Itu Kurang Dari 0 Turunannya Berapa Seperti 3 Ini Lajin Apa X Pangkat 2 Plus 2 X Min 3 Kurang 0 Faktor Kan X Plus 3 X Min 1 Kurang Dari 0 Berarti X Plus 3 Sama Dengan 0 Atau X Min 1 Sama Dengan 0 X Sama Dengan Min 3 X Sama Dengan 1 Kemudian Ini Kita Buat Sebuah Garis Bilangan Angka Angkanya Adalah Min 3 Ini Bolong Atau Tidak Ikut Karena Dia Kurang Dari 0 Itu Ditengan Disini 0 Ketika Saya Masukkan Ke Sini 0 Ketika Saya Masukkan 0 Kwadrat 2 Kali 0 Min 3 Berarti Min Maka Disini Min Berarti Ini Apa Plus Plus Padahal Yang Diinginkan Adalah Kurang Dari Kurang Dari Berarti Ini Ketif Maka Daerahnya Adalah Min 3 Sampai Dengan 1 Sorry Nomor 14 Ini Nomor 14 Suatu Perusahaan Produksi Exponit Barang Dengan Biaya Sebesar 5 X Kwadrat Dengan 10 X Plus 30 Dalam Rp1.000 Untuk Yap Unit Juga Barang Tersebut Habis Terjual Dengan Harga Rp5.000 Rp50.000 Yap Unit Maka Keujuan Maksimum Maka Fungsi Dari Untungnya Itu Kan Berarti Apa Harga Jual Dikurangi Harga Jualnya Rp50.000 Karena Ini Satu Hanya Rp1.000 Tidak Dikurangi Ini Rp1.000 Tidak Usah Dikurkan Berarti Rp50.000 Berarti Rp50.000 Dikalikan Sebanyak X Unit Yang Terjual Dikurangi Dengan Ini Perunit Dikurangi Dengan Berapa Ini Juga Dikalikan Dengan X Berarti Berapa 5 X Pangkat 3 Min 10 X Kwadrat Plus 30 X Sehingga Ini Jadinya Apa Min 5 X Pangkat 3 Min Ketemu Min Berarti Plus 10 X Kwadrat 50 X Min 30 X Berarti Plus 20 Ini Fungsi Dari Untung Karena Dienginkan Adalah Untungnya Maksimum Maka U Aksen Sama Dengan 0 Maka Ini Kita Turunkan Jadinya Berapa Min 15 X Kwadrat Plus 20 X Plus 20 Sama Dengan 0 Dan Semuanya Kita Bagi Dengan Min 5 Berarti Jadinya Adalah 3 X Kwadrat Min 4 X Min 4 Sama Dengan 0 Abis Ini Kita Faktorkan Berarti Jadinya Adalah 3 X X Berarti Min 2 Plus 2 X Sama Dengan Min 2 Per 3 X Sama Dengan 2 Disitu Ada Keterangannya X Adalah Banyaknya X Unit Barang Maka X Unit Barang Tidak Mungkin Negatif Maka Ini Tidak Memenuhi X Sama Dengan 2 Berarti Kesimpulannya U Ini X Dikanti Berapa Ini Dikanti Dengan 2 Min 5 Kalikan 2 Pangkat 3 Plus 10 Kalikan 2 Pangkat 2 Plus 20 Kali 2 Berarti Min 40 Plus 40 Plus 40 Jawabannya Adalah 40 Satuannya Tadi Apa 1000 Rupiah Jadi Jawabannya Adalah D Sekarang Kita lanjut Nomor 15 Untuk Memproduksi X Unit Barang Diperlukan Biaya Sekian Jumlah Barang Diproduksi Agar Biaya Produksi Minimum Berarti Ini Langsung Kita Turunin Biaya Oke Biayanya Untuk Mencapai Biaya Minimum Biaya Biaya Diturunkan Sama dengan 0 Ini Diturunkan Seperti X Kuadrat Berarti X Kuadrat Ini Berarti Jadinya Min 500 X Berarti X Kuadrat Berarti 1000 X Sudah Ini Sama dengan 0 Sehingga X Kurung X Min 1000 Sama Dengan 0 Berarti X Sama Dengan 0 Atau X Sama Dengan 1000 Maka Yang 0 Kan Dita Mungkin Dita Mungkin Ada Maka Jawabannya Adalah X Sama Dengan 1000 Sudah Karena Ditanya Banyaknya X Oke Lanjut Nomor 16 Hasil Hasil Dari Integral 8X Pangkat 3 Min 3 X Kuadrat Min 4 X Plus 7 Berarti Kan Ini Sama Saja Dengan 8 X Pangkat 4 Per 4 Dan Sebetul Min 3 X 2 Tambah 1 3 Per 3 Min 4 X Tambah 1 2 Per 2 Plus 7 X Plus C Ini 8 Dibagi 4 Berarti 2 X Pangkat 4 3 Bagi 31 Tidak Usah Ditulis 4 Dibagi 2 2 X Kuadrat Plus 7 X Plus C Sudah Jawabannya B Lanjut Nomor 17 Kalau Seperti Ini Maka Disini Kita Dapatkan Ini Kita Bukah Bunya Begini X Kuadrat Min 4 X Plus 10 X Paga 2 X Akar X Ini kan Pangkat 2 Ini Pangkat Setengah Berarti kan 2 Setengah Berarti Kesini Jadi X Pangkat Min 5 Per 2 X Ini Jadinya Apa X Pangkat Min Setengah Min 4 X Pangkat Berapa Min 3 Per 2 Plus 10 X Pangkat Min 5 Per 2 BX Sehingga Ini Menjadi Apa X Min Setengah Tambah 1 Jadinya Setengah Per Setengah Min 4 Min 3 Per 2 Tambah 1 Jadinya Min Setengah Per Min Setengah Plus 10 Min 5 Per 2 Tambah 1 Min 3 Per 2 X Per Min 3 Per 2 Plus Ini Di balik Jadinya Apa 2 X Pangkat Setengah Plus 8 X Pangkat Min Setengah Min 2 Kali ini Berarti 20 Per 2 Per Per 3 X Pangkat Min 3 Per 2 Plus E Nah Ini Sama Saja Dengan 2 Akar X Plus 8 Karena Min Setengah Berarti Akar X Min 20 Per 3 Ini Dibawa Berarti 3 X Akar X Plus C Sehingga Jawabannya A Lanjut 19 Kalau Soal Seperti Ini Maka Kita Jabarkan Dulu Boleh Nah Ini Dijabarkan Jadinya Bagaimana Ini 2 X Min 1 Kuadrat Itu Kan Sama Saja Dengan 4 X Kuadrat Min 4 X Plus 1 Jadi Kalau 2 X Min 1 Pangkat 3 Itu Berarti 2 X Min 1 Kali 2 X Min 1 Kuadrat 2 X Min 1 Ini Dikalikan Dengan Berapa 4 X Kuadrat Min 4 X Plus 1 Dikali Ini Jadinya Berapa Jadinya Adalah 8 X Pangkat 3 Dikali Ini Min 8 X Kuadrat Ini Kali Ini Berarti Plus 2 X Berarti Min Min 1 Min 4 Min 1 Min Min 4 X Berarti Plus 4 Min 1 Atau Bisa Kita Tulis 58 X Pangkat 3 Min 12 X Kuadrat Plus 2 X Ini 6 X Min 1 Berarti Ini Sama Aja Dengan Integral 8 X Pangkat 3 Min 12 X Kuadrat Plus 6 X Min 1 B X Ini Jadi Ini Oke 3 Tambah 1 Kan 4 Maka 8 Per 4 X Pangkat 4 Sorry Min Ini Min 12 Per 3 X Pangkat 3 Plus 6 X Kuadrat Per 2 Min 1 X Plus Tinggal Berapa Jadinya Tinggal 2 X Pangkat 4 Min 4 X Pangkat 3 Plus 3 X Kuadrat Min X Plus T Selesai Nomor 9 Lanjut Nomor 20 Ketika Ada F Aksen X Sama Dengan X Pangkat 3 Min 4 X Kuadrat Plus 3 F 0 Sama Dengan 1 Nilai FX Berarti Begini FX Itu sama Aja Integral Dari Turunannya Berarti X Pangkat 3 Min 4 X Kuadrat Plus 3 DX Maka Ini jadinya Berapa 1 Per 4 X Pangkat 4 Min 4 Per 3 X Pangkat 3 Plus 3 X Plus Untuk Mencari C Maka X Diganti Dengan 0 Maka 1 Sama Saja Dengan 0 0 0 Plus C 0 0 0 Plus C 3 C Sama Dengan 1 Sehingga Didapat Jawaban Adalah F X Berarti 1 Per 4 X Pangkat 4 Min 4 Per 3 X Pangkat 3 Plus 3 X Plus C Disini Diganti Dengan 1 Pelesa Jawabannya D Sekarang kita Masuk ke Soal Urean Nomor 21 Dekat Tahui Barisan Arit Artika Dengan U1 Tambah U10 Tambah U19 Sama 96 Tentukan Suku Ke 10 Kita Tau Bahwa U1 Sama Dengan A U10 Sama Dengan A Plus 9 B U19 Sama Dengan A Plus 18 B Ini Sama Dengan 96 A Tambah A Tambah A Berarti 3 A 9 B Ditambah 18 B Sama Dengan 27 B Sama Dengan 96 Semuanya Dibagi Menjadi 3 Dibagi 3 Sorry Ya Berarti 3 Dibagi 3 A Plus 7 Berarti 9 B Sama Dengan 96 Dibagi 3 Itu Kan Sama Dengan 32 32 Kita Tahu Semua Bahwa A Plus 9 B Itu Rumus Dari Suku Ke 10 Sehingga Suku 10 Berapa 32 Sudah Kan Un Sama Dengan A Plus N Minus 1 Kali B Lanjut Sekarang Yang Nomor 22 Setelah Nilai Dari Limit X Mendekati Sekian Sekian Dikatui Bahwa X Sama Dengan J Pakat 12 Berarti Kalau X Mendekati 1 Y Juga Mendekati 1 Berarti Itu Berarti Begini Berarti Bisa Kita Tentukan Bahwa Ketika X Mendekati 1 Y Sama Dengan Akar X 12 Ketika X Mendekati 1 Y Mendekati 1 Maka Dari Sini Bisa Simpulkan Bahwa Limit Y Mendekati 1 X Y Y 12 Dibagi 3 Berarti Y Pangkat 4 Min Y Pangkat 3 Per Y Pangkat Berapa Di sini Ini Pangkat Berarti 12 Kalau Akar 2 Berarti Y Pangkat 6 Min Y Pangkat 2 Bisa Dipahami Ya Kemudian Dari Sini Kita Pakai Alternatif Cara Turunan Boleh Atau Misalnya Ini Tidak Pakai Turunan Limit Y Mendekati 1 Ini Y Pangkat 3 Y Min 1 Per Y Pangkat 2 Y Pangkat 4 Min 1 Seperti Itu Ini Tinggal Dicoret Tinggal Pangkat 1 Ini Habis Kemudian Ini Jadinya Adalah Limit Y Mendekati 1 Berarti Y Kalikan Y Min 1 Per Y Pangkat 4 Itu Kan Saya Tulis Y Kwadrat Plus 1 Dikalikan Y Plus 1 Y Min 1 Apa Yang Sama Y Min 1 Sama Toret Toret Sekarang Kita Masukkan Y Sama Dengan 1 Berarti Disini 1 Per 1 1 1 1 2 1 Tambah 1 2 1 Per 4 Jawabannya Oke Tuh Kemudian Sekarang Nomor 23 Tentukan Interval Fungsi Ini Fungsi Naik Fungsi Naik Ketika F Aksen X Lebih Dari 0 Oke Maka Kita Turunkan Saja Ini F Aksen Berarti Seperti X Pangkat 3 Itu Jadi Berapa Jadi X Kuadrat Min 2 Oh Sorry Ini Berarti Jadinya Setengah X Kuadrat Berarti X Min 6 Lebih Dari 0 Ini Diturunin Hasilnya Ini Kita Faktorkan Jadinya X Min 3 X Plus 2 Lebih Dari 0 X Sama Dengan 3 Dan X Sama Dengan Min 2 Kita Buat Sebuah Garis Bilangan Ini Min 2 Ini 3 Angka 0 Di mana Angka 0 Di Tengah Tengah Untuk Menentukan Angka 0 Ini Positif Atau Negatif Kita Lihat Hasil Turunannya Ini Yang Tidak Ada X 6 Maka Ini Pasti Min Plus Plus Karena Diminta Lebih Dari Positif Yang Diminta Karena Fungsi Naik Kalau Fungsi Turun Yang Diminta Selesai X Kurang Dari Min 2 Dan X Lebih Dari 3 Selesai Sekarang Nomor 24 Tentukan Titik Balik Fungsi Ini Titik Balik Fungsi Ini Maka Kita Turunkan Ya Memangkul Kita Turunan Berarti Langkah Pertama Kita Cari F Aksen X Sama Dengan 0 Kita Pakai Turunan X Berapa Baru Itulah Merupakan Titik Balik Nanti Diturunin Berarti Sama Dengan Berapa Min Setengah X Kota Turunannya Min X Plus 2 Per 3 Sama Dengan 0 Sehingga X Sama Dengan 2 Per 3 Untuk Mencari Y Berarti Tinggal F 2 Per 3 Sama Dengan Berapa Min Setengah 2 Per 3 Kuadrat Plus 2 Per 3 Dikalikan Disini Berapa X 2 Per 3 Min 3 Per 4 Berarti Bisa Kita Simpulkan Disini Ini Berarti Jadinya Berapa Min Min 2 Per 9 Plus 4 Per 9 Min 3 Per 4 Oke Sehingga Ini bisa kita Dapatkan Bahwa Kita Samakan Penyebut Ya Ini Penyebutnya Berarti 36 Maka Disini Min 8 Plus 3 4 Berarti 16 Min Dikali 9 Berarti 27 Berarti Dia 8 Min 27 Per 36 Sehingga Disini Bisa Kita Inikan Bahwa Nilai Y Min 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 2 9 4 Ya Sudah Benar Wow Nah Sehingga Titik balinya Disini F 2 Per 3 Sama Dengan 8 Dikurangi Berapa Ini Berapa Ini Min Min 19 Per 36 Sehingga Titik balik Fungsi tersebut Adalah 2 Per 3 Min 19 Per 3 6 Selesai Oke Sekarang Kita Masuk Ke Soal Terakhir Tentukan Nilai Dari Integral Ini Maka Begini Kalau Ada A Min B Kuadrat Itu Sama A Kuadrat Min 2 AB Plus B Kuadrat Jadi Integral 2 X Min 3 Per X Kuadrat DX Itu Sama Saja Integral Dari 4X Kuadrat Min 2 Kali 2X Kali 3 Per X Plus 9 Per X Kuadrat DX Atau Bisa Jadi Integral 4X Kuadrat Min 12 Plus 9 X Min 2 Maka Maka kita Integralkan Jadinya 4 Per 3 X Pangkat 3 Min 12 X Plus 9 X Min 1 Per Min 1 Plus D Tau Bisa kita tulis 4 Per 3 X Pangkat 3 Min 12 X Min 9 Per X Plus D Juga Berfaat Jangan lupa Subscribe channel youtube Ahmad Selamat Jangan lupa Jangan lupa